Hakim-Hakim pasal 20 ayat 1-48 Peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Bersheba dan juga dari Tanah Gilead berkumpulah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Misbah Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu dari segala suku orang Israel memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400 ribu orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Misbah Berkatalah orang Israel Ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab Aku sampai dengan gundikku di Gibeah kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana Lalu warga-warga kota Gibeah itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku Mereka bermaksud membunuh aku Tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati Maka kuambillah mayat gundikku Kupotong-potong dia dan ku kirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak Sambil berkata Seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya Seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibeah Memeranginya dengan membuang undi Kita akan memilih dari seluruh suku Israel Sepuluh orang dari tiap-tiap seratus Seratus orang dari tiap-tiap seribu Seribu orang dari tiap-tiap sepuluh ribu Untuk mengambil bekal bagi Laskar ini Supaya sesudah mereka datang Dilakukan kepada Gibeah Benyamin Setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu Semuanya bersukutu dengan serentak Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan Apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu Yakni orang-orang Dursila yang di Gibeah itu Supaya kami menghukum mati mereka Dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu Sebaliknya Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibeah Untuk maju berperang melawan orang Israel Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26 ribu orang yang bersenjatakan pedang Belum termasuk penduduk Gibeah Yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai selai rambut pun Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya Dengan tidak termasuk suku Benyamin Ada 400 ribu orang yang bersenjatakan pedang Semuanya itu prajurit Lalu orang Israel berangkat dan maju ke battle Disana mereka bertanya kepada Allah Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan Suku Yehudalah lebih dahulu Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibeah Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibeah Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibeah Dan mengugurkan ke bumi 22 ribu orang dari antara orang Israel pada hari itu Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya Lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan Akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan Majulah melawan mereka Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin Maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibeah menyerbu mereka Dan digugurkannya pula ke bumi 18 ribu orang di antara orang-orang Israel Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang Kemudian pergilah semua orang Israel yakni seluruh bangsa itu Lalu sampai di Betel Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan Berpuasa sampai senja pada hari itu Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah Dan Binehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu Kata mereka Haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan Majulah Sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin Dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah Maka majulah Bani Benyamin menyerbu Laskar itu Mereka terpancing dari kota Dan seperti yang sudah-sudah Mereka mulai menyerang Laskar itu pada kedua jalan raya Yang satu menuju ke Betel Dan yang lain ke Gibea melalui Padang Sehingga terbunuh beberapa orang Kira-kira 30 orang di antara orang Israel Maka kata Bani Benyamin Orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula Tetapi orang-orang Israel telah bermupakat lebih dahulu Marilah kita lari Dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya Jadi orang Israel bangun dari tempatnya Dan mengatur barisannya di Baal Tamar Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya Yakni tempat terbuka dekat Geba Dan sampai di depan Gibea Sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel Pertempuran itu dasyat Tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel Dan pada hari itu orang-orang Israel Memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah Sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin Sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka Untuk menyerang Gebea Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gebea Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang Tetapi orang-orang Israel telah bermupakat dengan penghadang-penghadang itu Untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu Maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel Sehingga terbunuh kira-kira 30 orang Karena pikir mereka Tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita Seperti dalam pertempuran yang dahulu Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap Suku Benyamin menoleh ke belakang Dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar Apinya naik ke langit Lagi pula orang-orang Israel maju lagi Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu Sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu Ke arah Padanggurun Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya Mereka mengepung suku Benyamin itu Mengejarnya dengan tak henti-hentinya Dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang Semuanya orang-orang gagah perkasa Yang lain berpaling lari ke Padanggurun Ke Bukit Batu Rimon Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka 5.000 orang Mereka diburu sampai ke Gideom Dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu Seluruhnya berjumlah 25.000 orang Yang bersenjatakan pedang Semuanya orang-orang gagah perkasa Tetapi 600 orang berpaling lari ke Padanggurun Ke Bukit Batu Rimon Dan tinggal 4 bulan lamanya di Bukit Batu itu Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin Dan memukul mereka dengan mata pedang Baik manusia, baik hewan dan segala sesuatu yang terdapat di sana Juga segala kota yang terdapat di sana Mereka musnahkan dengan api